Sadar akan marka jalan dan berlalu lintas ini sangat penting, terutamanya makanya banyak sekali gelar operasi simpatik ini diadakan di seluruh Indonesia. Nah ini juga ada operasi yang sama, Satlantas Polrestabes Surabaya bagikan puluhan helm secara gratis. Betul sekali, dan ini memang hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar tertib berlalu lintas dan juga sebagai upaya mencegah kecelakaan pada anak-anak. Tema Safe for Kid atau keselamatan untuk anak digelar Satlantas Polrestabes Surabaya dalam operasi simpatik 2015 Rabu pagi. Puluhan pengendara roda 2 yang membawa anak kecil tanpa helm jadi sasaran utama petugas. Selain teguran lisan, polisi juga membagikan puluhan helm berstandar nasional. Untuk menarik simpati anak-anak, helm yang dibagikan berdesain kartun lucu dan unik. Operasi simpatik 2015 kali ini bertujuan menyadarkan orang tua untuk memperhatikan keselamatan diri dan anak-anak mereka. Kampanye keselamatan dengan tema Safe for Kids. Jadi kita prihatin terhadap anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya yang berkecara di jalan ini tidak dilengkapi dengan helm. Selain operasi simpati, kampanye menuju tertib lalu lintas oleh petugas dan duta pelajar terus dilakukan agar Surabaya menjadi kota aman lalu lintas. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.